bismillahirrahmanirrahim wafil badril munir anhu alaihi salam wafil badril munir dan dikatakan disebutkan di dalam kitab badril munir ada sebuah hadis anhu nyaita bukina tikandeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam hamdullahi aman linnikmah min zawaliha bahwa memuji Allah nyaita termasuk salah satu perisai ya sesuatu anu menghalangi kenikmatan orang subardos teicaldehi memuji Allah adalah satu hal yang bisa menetapkan kenikmatan orang sadaya jantan anu naminan ni'mateh tiasai caldehi yang namanya kenikmatan itu adalah pemberian Allah maka pemberian itu bisa diambil kembali ya terserah Allah itu hak Allah nah kalau kita mau kenikmatan itu tidak diambil lagi oleh Allah maka kita harus pintar-pintar memuji Allah kita harus bisa ya bersyukur berterima kasih haturnuhun kabusti Allah subhanahu wa ta'ala wa anhu oge dati dari kanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam manla bisa sawban sahawai anu ngangi acuk atau menggunakan pakaian memakai pakaian kekola kemudian Manehna mengucapkan Alhamdulillahilladzi kasani hadas sawba min ghairi haulin minni wala kuwatin ketika menggunakan pakaian dia mengucapkan Alhamdulillahilladzi kasani segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan kenikmatan pakaian ini kepadaku min ghairi haulin minni tanpa daya dariku wala kuwatin dan tanpa kekuatan kalau menggunakan pakaian kemudian membaca Alhamdulillahilladzi kasani hadas sawba min ghairi haulin minni wala kuwatin maka dosa-dosa naeta bakalan diampuni bukusti Allah subhanahu wa ta'ala dosa naun dosa anu toskalewan jantan artina ketika kita pintar memuji Allah ketika kita sering mengucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam kita kepada Allah maka disini akan ada satu kedamaian yang muncul di dalam hati kita artinya dosa-dosa terdahulu itu ketika kita bisa memuji Allah bersyukur kepada Allah maka ada satu muncul ketenangan jiwa kerisauan-kerisauan itu akan menghilang kegalauan mikirin nasib mikirin kebutuhan mikirin masalah ketika muncul dari mulut kita mengucapkan Alhamdulillah dan dibarengi dengan hati yang tulus ya Allah khaturnuhul iya kenikmatan terus didugikan ke api ada satu kenikmatan yang luar biasa yang muncul di dalam diri kita sehingga kerisauan-kerisauan tadi kegundah gulanaan kesedihan ya kesulitan itu akan hilang seketika ini artinya artinya dosa-dosa kita terdahulu itu akan diampuni oleh Allah karena pada hakikatnya dosa-dosa itu sendiri adalah yang menjadi beban kita kita hidup dipenuhi dengan beban-beban itu karena dosa-dosa kita sendiri sebenarnya apa iya? maka kita buktikan apakah benar dosa itu menjadi beban kita? betul dosa itu bukan hanya yang dilakukan oleh tangan dan kaki kita tapi juga dosa yang dilakukan oleh hati kita ketika hati kita tidak menerima dengan ketentuan Allah termenerima dengan kepastian Allah takdir Allah maka disitu kita akan terbebani satu contoh pada suatu hari kita ini menjadi petani kemudian mau berangkat ke sawah tiba-tiba datang hujan aduh hujan ini gak bisa kerja nih alamatnya nah keluh kesayang semacam ini tidak menerimakan ketentuan Allah kepastian Allah yang menentukan bahwa hari itu hujan maka akan muncul satu belenggu di dalam hati kita muncul beban nah inilah yang menjadi sebab kesengsaraan hidup kita sebenarnya jadi kalau setiap hari kita gak pernah menerima ketentuan Allah maka selama hidup kita akan dipenuhi dengan beban-beban itu ya disini contohnya kita memakai pakaian memakai baju kemudian alhamdulillah iladhi kasani hadassawba min khairi haulin minni wala uwatin ini contoh saja sebenarnya bisa diaplikasikan ke apa aja mau pakai celana mau pakai dasi mungkin mau pakai motor mau pakai mobil ya semuanya kita belajar bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa afdulul mahamid ayyakula alhamdulillahi hamdayi wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah kemudian paling saya-sainah memuji Allah nyata mengucapkan alhamdulillahi hamdayi wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah seperti yang kita ucapkan ketika kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala habis sholat baca alhamdulillahi hamdayi wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah terima kasih terima kasih